Bresles, kantor pusat Uni Eropa, dan lembaga-lembaga Eropa ikut merayakan hari kemerdekaan Ukraina dengan menunjukkan dukungan yang luar biasa. Patung Manneken Peace Bresles yang terkenal juga dibusanai warna nasional Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk Uni Eropa, Sevolot Chensov, mengatakan dukungan UE pastilah mengejutkan Rusia. Saya pikir itu adalah kesalahan perhitungan besar oleh Rusia untuk berpikir bahwa Uni Eropa lemah, tidak mampu. Uni Eropa telah membuktikan kemampuannya untuk tetap bersatu, untuk tetap bersatu dan untuk maju, katanya. Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membantu Kyiv. Menerima semua pengungsi dari Ukraina, memberikan bantuan keuangan dan manusia, mengirim uang untuk memungkinkan Ukraina memasok senjata. Memblokir media Rusia, pengenaan sanksi keuangan, perbankan dan teknologi terhadap Rusia, dan pelarangan impor minyak Rusia mulai akhir tahun. Dan Uni Eropa akan terus mendukung Ukraina, seperti yang dikatakan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa. Dalam pesan video ke Ukraina, dia berkata, ada banyak yang harus dilakukan, tapi kita bisa melakukannya bersama. Eropa bersama Anda, hari ini dan untuk jangka panjang. Sava Ukraina! Di sisi lain, Uni Eropa terbagi dalam kebijakan seperti mengimpor energi dari Rusia. Karena banyak negara anggota terjebak ke dalam resesi ekonomi, setelah Rusia memberi tekanan pada Uni Eropa dengan kenaikan harga energi. Bagi Bruno Lete, analis di Jerman Marshall von Amerika Serikat, berkata, Kami sebenarnya melihat bahwa ada sekelompok negara yang ingin Ukraina menang dan kelompok negara lainnya menginginkan perdamaian dengan Rusia. Kedua tujuan ini secara substansial berbeda. Karena jika Anda ingin Ukraina menang, itu berarti Anda harus mengalahkan Rusia secara militer dan menghancurkannya secara ekonomi. Dan Anda tidak dapat membuat konsesi dengan Moskow. Sekarang, jika Anda ingin perdamaian dengan Rusia, justru sebaliknya. Artinya Anda mungkin harus membuat konsesi dengan Rusia, atau setidaknya memaksa Ukraina untuk membuat konsesi dengan Rusia. Menurut ahli ini, perang telah mengubah Eropa secara signifikan. Contohnya adalah aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana hubungan antara Rusia dan Uni Eropa akan terlihat dalam jangka panjang, dan apa dampak perkembangan ini terhadap ekonomi dan rumah tangga Eropa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!